Beralih ke sorotan utama lainnya saudara, memasuki masa libur panjang, sejumlah tiket kereta api dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ke berbagai kota di Pulau Jawa ludes terjual. Pihak PT Kereta Api Daub 9 Jember menyediakan satu kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Memasuki libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, sejumlah tiket kereta api dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ke berbagai kota di Pulau Jawa sudah ludes terjual. Dari data stasiun Banyuwangi Baru, tiket yang habis terjual adalah tiket kereta api Tawang Ngalun jurusan Banyuwangi Malang, kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya, dan kereta api Sri Tanjung jurusan Banyuwangi Yogyakarta. Habisnya tiket tiga kereta api ekonomi tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penumpang yang diprediksi akan terus melonjak hingga awal tahun 2018 mendatang. Kalau untuk tiket menjelang Natal tahun baru, ini untuk ekonomi sudah habis sampai tanggal 24-25 sudah habis rata-rata Pak. Kalau untuk Mutiara Timurnya sendiri, untuk tiketnya sementara masih ada. Cuma untuk harga dari tiket Mutiara Timur ada kenaikan, yang bisnis biasanya 145, sekarang menjadi 190, dan untuk eksekutifnya dari harga 200 menjadi 250. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak PT Kereta Api Daerah Operasi Sembilan Jember telah menyiapkan satu kereta api tambahan untuk melayani jurusan Banyuwangi Yogyakarta yang sudah dioperasikan sejak seminggu kemarin.